Halo semuanya selamat datang di channel ladang sosmed Oke di video kali ini saya akan berbagi tutorial bagaimana cara aktifkan tombol penguat sinyal di HP Redmi 9A ya teman-teman Oke sebelum lanjut ke videonya jangan lupa di subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak tertinggal video-video terupdate berikutnya Oke langsung aja kita masuk ke tutorialnya Oke langkah pertama disini kita aktifkan terlebih dahulu opsi developernya ya teman-teman opsi pengembang di HPnya Jadi untuk yang belum tahu teman-teman bisa langsung masuk ke bagian settingan atau pengaturan HPnya Setelah itu kita scroll ke bawah Kita cari di bagian tentang ponsel ya jadi kalian bisa klik tentang ponselnya Kemudian di bagian versi MIUI Teman-teman klik sebanyak 7 kali tanpa jeda ya Nah sebelum muncul notif seperti ini Kalau udah kita bisa kembali Selanjutnya teman-teman cari di setelan tambahannya Kemudian kita scroll ke bawah kita pilih di opsi pengembang Jadi ketika kita telah mengaktifkan disini bakal ada ya untuk menu opsi pengembangnya Tetapi ketika kita belum mengaktifkan disini pun belum ada ya Nah kemudian kita scroll aja ke bawah ya Oke jadi di bagian jaringan disini ya Teman-teman cukup matikan aja di bagian pengaturan pemindahan Wi-Fi nya Kemudian untuk data selera selalu hidup kalian tetap aktifkan Gunanya apa? Supaya nanti ketika kalian menggunakan Wi-Fi dan jaringan Wi-Fi nya itu tidak stabil otomatis Nanti langsung pindah ke jaringan data seluler ya Jadi secara otomatis nanti data seluler itu akan hidup Bahkan saat Wi-Fi nya itu aktif ya teman-teman Jadi nanti akan bergantian secara otomatis Jadi untuk jaringan ataupun sinyal di HP kalian itu akan tetap stabil ya Pada saat kalian menggunakannya untuk internetan ataupun sedang bermain game online Oke mungkin cukup untuk tutorialnya Semoga bermanfaat Jangan lupa di like, komen, dan juga di subscribe Terima kasih